ini bawangnya sudah agak halus kalau saya tidak terlalu halus banget tidak apa-apa teman-teman ya kalau bawang merahnya cuma saya gini teman-teman ini nanti kalau kita tumis setelah itu tumis tengah matang campur nasi itu bawang merahnya rasanya ini bawang putihnya tidak halus sesuai selera masing-masing halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kalian semua alhamdulillah semoga bagaimanapun keadaannya kita harus selalu tetap bersyukur kita saling mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia teman-teman ya amin amin ya rohbaran amin nah disini teman-teman pengen masak apa saya hari ini saya pengen memasak nasi goreng nasi goreng favorit keluarga saya dan nasi goreng kebiasaan saya memikir teman-teman ya kalau masalah nasi goreng itu tergantung sesuai selera masing-masing untuk kali ini saya berhubung tidak ada ayam tidak memakai ayam oke bisa dilihat bahan-bahan yang saya siapkan ini nasinya seharusnya nasinya itu yang agak keras ya teman-teman ya ini kelihatannya agak lemes sedikit tidak apa-apa kita coba sawi gobes dan ini daun pre kalau masalah takaran ini sesuai selera masing-masing jika sayur suka banget kita bisa ditambah jika tidak suka sama sayur bisa tidak dikasih bisa dikurangi caos saya memakai sekitar 2 sendok makan ya caos ini lada hitam cukup sedikit terasi tomat saya tidak memakai ayam telurnya saya double 2 ya teman-teman ya ini adalah sudah saya cuci teman-teman ini telurnya ini adalah sosis satu penyedap rasa garam dan tambahnya adalah kecap asin sedikit kecap manis dan minyak bahan-bahan ini teman-teman bumbunya nasinya segini saya memakai bawang putihnya 7 dan bawang merahnya sedikit ya oke langkah awal yang mau saya praktekkan praktekkan adalah kita haluskan si bawang putihnya dulu teman-teman ya kita haluskan dulu bawang putihnya ini bawangnya sudah agak halus kalau saya tidak terlalu halus banget tidak apa-apa teman-teman ya kalau bawang merahnya cuma saya gini teman-teman ini nanti kalau kita tumis setelah itu tumis tengah matang campur nasi itu bawang merahnya rasanya enak banget teman-teman ya bawang putihnya tidak harus lembut sesuai selera masing-masing ya untuk sebelum kita tumis si bawang merahnya kita nyalakan si kompornya dulu kita kasih minyak goreng secukupnya dulu ya terhubung telurnya dua teman-teman telurnya saya telurnya saya bikin orek-orek dulu seperti ini biar agak kasar ya kita kecilkan apinya dulu nah setelah ini teman-teman kita kisihkan matikan dulu setelah itu kita masukkan si bawang dan kita masukkan si sosis biar ikut tergoreng dulu teman-teman ya dan terasinya saya haluskan dulu setelah halus tasnya kita masukkan juga ikut kita goreng dan kita tambah minyak sedikit biar sosisnya tidak mentah ya kita goreng begini nanti sosisnya matang setelah setira bawang merah bawang buku matang teman-teman bawang merah sama terasinya sudah harum kita masukkan sayur ya bodis sama sawinya biar agak layu aja jangan terlalu matang ya cuma biar agak lagi saja setelah ini kita masukkan nasinya nasi terus penyedap rasa kos sama lada luta kaosnya sedikit aja ya kita masukkan daun pre setelah itu kecap manisnya sedikit aja sesuai selera masing-masing kalau saya sedikit kecap asingnya pun cuma sedikit aja sekitar sepertiga sendok makan kita tambah garamnya sedikit aja teman-teman karena tadi sudah ada garamnya kita menghaluskan si bawang putih mengaduknya yang awal ini apinya agak pelan saja kita ratakan dulu oke setelah kita ratakan balik saya sampai siap ini teman-teman ya sampai merata jangan lupa dicek rasa terus ditaburi sama bawang merah rasanya itu lezat penyijatnya cuma pakai penyijat rasa aja ya ini kelihatannya rasanya itu ini adalah kebiasaan itu teman-teman menjijik nasi goreng sekiranya sudah tanap ya rasanya kita kira-kira sudah merata bumbunya sudah meresap tidak dikep rasa baru kita matikan kompornya dan kita sajikan kita tabur bawang merah goreng terus kita santap pasti rasanya luar biasa banyak sayurnya teman-teman ya terlihat cantik dan enak karena saya suka sayur mantap 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 teman-teman ya oke teman-teman ya sudah matang rasanya sudah di cek pas mantap nanti kita matikan kompornya kita sajikan oke mantap betul teman-teman ini bisa dibuat makan berapa orang ya tergantung yang makan itu teman-teman tinggal kita kasih tomat di sebelahnya ini ya simpan iya wow kita tabur si bawang merahnya ini sudah siap untuk kita sajikan bagi teman-teman yang tidak suka salah satu bumbu yang disediakan itu bisa dikurangi ya teman-teman ini teman-teman kalau masak nasi goreng dikasih terasi sedikit itu rasanya mantap kalau memang ada yang tidak suka terasi walaupun tidak dikasih juga tetap mantap ini bagaimana siap praktek rasanya enak banget ya teman-teman ya kan ini teman-teman kebiasaan aku bikin nasi goreng jika teman-teman mengendaki pengen praktek silahkan monggo semoga cocok ya teman-teman ya dan minta dukungannya teman-teman jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe ya dan like dan komen jangan lupa di share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel aku oke teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti video-video yang sudah mendukung jika teman-teman mempunyai resep yang lebih menarik lagi bisa dibagikan dengan saya oke terima kasih kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati